Lucky, lucky, lucky me, oh 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 Lucky, lucky, lucky me, I want, got a time Lucky, lucky, lucky me, oh oh Lucky, 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 I won't let the door hit when I leave Hai, Assalamualaikum, baik-baik saja, Jaya Labis, Bella Husky Gimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan sehat dan happy terus ya Nah ceritanya ini, hari ini saya mau main ke Mall of Indonesia yang ada di Kelapa Gading Ini tuh merupakan, sebenarnya mau lama, tapi kemarin tuh kayak abis di renovasi Dan katanya sudah kece banget gitu, jadi kamu ikut saya terus ya hari ini Wuih Assalamualaikum Kita mau buat dulu ya Ya, oke, Assalamualaikum Sophia, ini lo bisa dulu Kita baru disampai Apa ini, apa ini, apa ini, apa ini Oh, oh apa ini, apa ini Oh kok menarik Ini favorit saya ini Kita lihat sesuatu mungkin Oke, sebenarnya sih nggak ada rencana belanja Tapi kayaknya lucu juga kalau ada yang menyangkut BTS-nya nggak sih Nggak juga sih Ih, lucu banget Terima kasih Oh lucu sekali Jadi tadi yang saya lihat produk BTS-nya itu Terus di Expired-nya bakalan tahun ini, 6 bulan lagi gitu Lucu banget Ada yang mau dogi Gitu Terus, ini mungkin karena hari Minggu aja rame banget gitu loh ceritanya Loh, lihat Kita lihat dulu Koi Makanan kesukaan Oh, itu dia Itu dari kemarin pengen banget makan burger gitu Dan spesifik pengennya tuh Burger King Yeah Langsung Burger King Wow, sini antri bener Kenapa antri banget Oh, ada ini ya Ada apa namanya Ada promo Tuh, lihat Iya, tampilan-tampilan promo Oh, akhirnya jajan-jajan dulu kali ya Ya dulu iya ke Sebelah sana Sif, sebelah sana dulu Sif Ini emang teman-teman saya nih ya Terus terang aja ya Sebagai orang yang dulu tuh Saya sering banget ke Moe Buat kanterin ibu saya yang nge-gym gitu Kalau ngeliat tempat yang sekarang tuh Kayak kece banget gitu loh Tuh, banyak Banyak tempat-tempat baru Soalnya diantara Mall Kelapa Gading Mall Arta Gading Sama Mall of Indonesia Moe itu yang dulu menurut saya itu paling sepi Sekarang kayaknya sih Udah rame gitu Maksudnya dan makin kece gitu loh Nih dulu saya seneng makan disini di Racha Dulu Ini kayaknya buat itu deh Kalau buat mau member ya kan Kenapa masih ada monta-nya Kalau boleh tahu Oh iya saya lupa ngomong Kebanyakannya kalau di Mall of Indonesia itu Kayaknya orang datang kesini lebih banyak buat makan sih Kayak makan Dan makan sama keluarga gitu Jadi emang kalau kamu kesini Ya pasti kebanyakan yang datang para keluarga Menarik sih saya dong Dendek-dendek banget Wow Ada burgrin loh Zaman saya vegan dulu Saya demen banget makan di burgrin yang ada di Clever Bliss Ternyata di Moyad Tapi hari ini saya lagi gak pengen makan-makanan vegan Apakah ini? Udah lah Diani Kita gak usah makan yang aneh-aneh hari ini Makan yang enak aja hari ini Jangan Saya penasaran nih sama Babel ini Apakah ini Babel ini? Apaan ya? Penasaran gak sih kayak Kira-kira enak gak sih Babel ini? Bagaimana menurut kalian? Kayaknya menggoda Kayaknya menggoda Babel ini mau gak? Enak gak sih? Kisih banget lah Kisih banget lah Mohon maaf nih Menuhnya tinggi banget Sampai begini Sampai mendangak loh Mau liat menu Yang mana ya? Dekathlon Ini Dekathlon tuh buat kamu Kalau mau membeli peralatan olahraga Terus saya pertama kali ke Dekathlon Waktu di Turki Terus kayak murah-murah gitu sih emang Terus ternyata buka di Tangerang Dan ternyata disini ada juga Cuma saya lagi gak pengen beli peralatan olahraga sih Seperti yang kamu liat Terame Ya Gitu Masuk Masuk Magar sih tapi ya udah Mare Apa nih? Enggak Kita gak usah disini Saya lagi gak berminat liat peralatan olahraga Lebih baik melihat para makanan Yang gak Orang niatnya mau makan Gue kesini Jangan ajok saya melihat peralatan olahraga Ini ya Tapi emang mall ini sekarang tuh jadi gede banget Dan luas banget Saya tunjukkan dari atas Nih Liat nih Tuh Jadi memang Saya waktu ini tuh pertama kali kesini Lagi setelah Mau dua tahun kali ya Itu pas Bulan puasa kemarin Pas kayak mau lebaran gitu Terus kayak takjub banget gitu Udah gede banget Iya Ini tuh ada tempat yang Untuk cewek-cewek yang ukurannya kayak saya badannya Jadi kayak Ini tuh bajunya lucu-lucu Untuk mereka tuh yang curvy Gitu loh Yuk masuk yuk Cobain liat Contoh bajunya Ukurannya berapa? Empat elvis Lucu kan Atau kayak gini Ini bukannya dua L Ini apaan ya? Kayaknya tempatnya lucu-lucu juga Liat ada ini Buat Ini buat Elektrik Keren nih Lucu-lucu Ini katanya produk Singapur Lucu-lucu sih Ya Tapi Ini yang pengen rumah yang ala-ala ekstetik gitu loh Nggak sih Cucu Ini lucu Ini lucu Ini buat di kamar mandi kayaknya Lucu banget bisa di Ya nyangkut 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 Di toko tadi ada berapa diskon ya? 150% Jadi Kita nanti ceritanya mulai ada yang saya pengen gitu tapi nantilah Pokoknya belanjanya belakangan aja jangan nenteng-nenteng ambil jalan Kayak Diani nentengin Makasih loh Diani Ada stasiun Ini By the way dua orang ini dulu temen gym saya gitu Jadi kayaknya emang setiap kali ngeliat Apa namanya Peralatan olahraga Kalo anak kayak mau Anak olahraga banget gitu Kayak Kalo tanggal ngeliat yang apa gitu Iya tau Lihat kebanyakan Peralatan olahraga puyang sendiri Dan di luar sini Food God Asik Kita kebanyakan pilihan makanan Sampai bingung mau makan dimana ya nggak sih Ini kayaknya menarik Kayaknya sehat Seru Jalan-jalan disini Apa nih apa nih Apa nih Yakin iku Saya lagi diet 1500 kalori gitu ya per hari Jadi Dalam rangka untuk ngecilin ini nih Pipi biar tirus gitu Gak sih biar kesehatan juga Karena saya harus nurunin berat badan emang Ada bioskop Saya kan udah lama banget ngake bioskop Eh udah buka belum ya Udah Udah Sepi sih sih kayaknya Masih sepi ya Masih sepi kayaknya Belum banyak orang Iya nggak sih Saya aja belum berani Nonton sampe sekarang Sekarang mau makan dulu sih Karena kita lapar Sekarang kita lagi mau makan dulu di Wingstone Ini lagi berhenti untuk makan Karena Laper Jadi Saya mau makan dulu yang Kejun Boleh kok Boleh kok Kejun juga pedes Iya Kita kan bersih bersih bertiga Eh dia makan sendiri Eh apa yang paling sedikit Karena dia pengennya kita gendut sendirian gitu Jaga badan Sekarang kita mau ke Mana tadi ya Oh mesok Oh mesok? Bukan belanja dulu Oh iya belanja Gimana sih Cici? Aduh Eh liat lantai mana lagi ya? Belum liat Enggak dapat Oh Pasar Moy Oh Pasar Moy Coba 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 Siapa yang suka masuk ke dalam mall Masuk ke dalam store yang ada kaca begini Cuman buat foto satu badan Ayo Saya sih sering begitu Ini tuh ya kalo Kayanya kalo dipikir-pikir sebenernya lebih mirip kayak mall mana ya Sis? PKI? Atau PS? PS Atau PIM? PS Ini sehariannya tinggi soalnya Ini tinggi PDI ya? Ini juga tinggi sih Ini juga tinggi PS Oh iya PS PS kayaknya gak tinggi PS Inter Jadi kayaknya lebih ke Ke mana? MPG Maksudnya 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 Ini Ini sih Di langit-langitnya Gitu Lebih ke GE sih banget Dan disini kayaknya boleh bawa anjing nih ya Tadi-tadi ada beberapa yang bawa anjing Maksudnya 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 Kayanya kalo yang di bagian bawah itu tempat buat jajan-jajan Terus buat belanja-belanja juga Hmm banyak yang lucu-lucu Maksudnya Maksudnya Kalo yang di bawah itu kayak yang lebih kayak makanan yang cemilan-cemilan kali ya Kalo yang di atas kan ya makanan-makanan berat gitu Gitu Kayaknya sih Tadi Oh ini ada street food festive Pantesan Rame So sweet lah So sweet banget ya ganti dengan tangan Hehehehehehehe Hiiiiihihihihihihihihihihi Maaf lucu amat sih ya ampun Anak micin banget Ada sosiola sih Jadi kalo mau belanja-belanja makeup disini enak Kayaknya ga kebayang deh suatu hari dulu ya maksudnya bakalan buka sosiola di Moy Disini tuh ada pet show Jadi dari dulu kalo mau beli apa nih Tapi kesini kan kayak anjing deh Niat yuuu jadi 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 setelah makan setelah ngemil saya memutuskan untuk membeli karpet eh karpet keset yang tadi itu jadi mari lagi ke sini yuk materialnya darah-darah kaya kertas harganya Rp 715.000 ini judulnya makan ronde ke enggak ada ininya sih enggak ada ya Allah bukan main jelas kalau ini bukan pesanan saya saya tidak mungkin makan seperti itu ini buat Ibu Bella ya Allah ngerika sekali terima kasih wih udah udah mau dimati-matiin lampunya maksudnya dimati-mati nah itu tadi ceritanya hari ini tentang jalan-jalan di Mall of Indonesia bersama dua orang teman saya ya ya gitu bagaimana menurut kamu kira-kira apakah Moe yang baru nih kece banget menurut saya sih kece banget gitu tapi mungkin jangan kesini pas weekend kali ya ya udah itu aja like video ini eh silahkan kamu deh pokoknya sampai jumpa dalam video berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye dari rumah eh kok rumah dari Moe bye dari Moe